Semua pengen dimakamkan di samping makam papa. Ini di sebelah diri ya, makam papa. Sempat sudah sehat, kembali ke rumah, ternyata tak beruhkan di pulang punggung. Kembali lagi ke rumah sakit, diawat lagi, dan kemarin sore, kembali kondisinya menurun. Sampai akhirnya orang berpulang semalam. Jam 9 kurang 15. Saya waktu malam itu, saya masih di lokasi lagi live. Lagi live, dikabarin. Malamnya, tengah malamnya masih dua malam berturut-turut, masih nemenin mama. Setelah selesai live, pulang, langsung ke rumah sakit, nemenin sampai jam 1, jam 2, baru saya ke rumah. Besoknya lagi gitu, siang, kerja, malam live, kemarin lagi nasa malam gitu. Kejadiannya sore mulai drop, terus pas lagi live, dikabarin gitu. Makanya sempat menyelesaikan segmen dulu. Habis itu langsung izin ikut, langsung ke rumah sakit. Kejadiannya, kemudian jenazah baru pulang. Kejadiannya, kita ngobrol ya. Kebetulan mama, mama itu ke bulan Maret besok ulang tahun. Papa, dua hari lagi. Papa, dua hari lagi ulang tahun. Nah, jadi obrolan terakhir itu membahas buat ulang tahun mama. Ulang tahun mama, mama mau kado apa gitu. Apa ya, apa ya. Terakhir, apa? Permintaan terakhirnya, mama tuh minta maupun baru ngumpul gitu sama keluarga. Semua keluarga besar. Alhamdulillah, terlaksana. Kita ngumpul di malam tahun baru. Terakhir, kita ngumpul bersama-sama sebuah keluarga besar. Sama akhirnya mama, seminggu kemudian sakit lagi. Memang kondisinya seperti itu. Mama drop, bentar pulih. Sepertinya kalau ayah mama ngumpul. Ini lah, semua anak pasti akan merasa sangat jengan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!